mau gak profit 11 dolar kayak gini apalagi kalau dapet tiap hari ikuti video ini sampai selesai saya akan kasih tau caranya step by step selamat pagi teman teman semua semoga sehat sehat selalu kita mau trading lagi ini karena ada satu momen ya yang saya yakin juga ya keadaan ini eh didukung oleh tiga tiga variabel ya yang pertama oleh ozon oscilator indikator terus kemudian eh ada QM ya QM ya Quasimodo Quasimodo pattern ya dan satu lagi ada drop base drop nanti ya nah ini yang pertama ini saya mau langsung ambil dulu aja teman-teman ya kita eh langsung ambil dulu ini sel ya kita ambil sel saya ambil sel ini kedua terus sel lagi ini lima dulu aja ya ini lima ya saya ambil lima terus saya mau ambil lagi ditambahin kayaknya harus tambahin juga nih ya 0,02 aja nih nah dua ya teman-teman ya 0,02 Oke kita ambil sel karena sedikit yakin semuanya oke ini berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan satu lagi teman-teman ya saya ambil sepuluh aja oke ya teman-teman ini ya kenapa saya ambil ini ya karena disini yang pertama ini kalau kita lihat dari patternnya ya dia kita bisa pakai oson osculator ya ya disini terjadi kenaikan teman-teman ya nah ini ya ini ada naik ya sedangkan di oson osculator dia turun ini indikator pertama kenapa saya ambil sel ya ya berarti di titik ini akan terjadi reversal ya ini kita sebut ini diver apa oson osculator divergen ya jadi dia memberi petunjuk bahwa akan terjadi pembalikan arah disini ya ini yang pertama teman-teman ya yang kedua ini didukung oleh QM ya Quasimodo patternnya kalau kita lihat ke line chart dulu teman-teman ya nah ini line chart ya teman-teman ya saya ke line chart ya disini ada QM pattern ya gimana terjadi disini pakai trendline aja nih nah di titik ini ke titik ini nih nih teman-teman ya nah ini titik ini ke titik ini dia ada terjadi higher high ya terus kemudian titik ini kesini lower low ya ini ada lower low ini ya teman-teman ya dari sini lower low ini higher high ya kesini ya berarti di daerah sini ini 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 ada akan menjadi area eh supply ya area ini supply nih saya gambar sini area supply Hai agak susah juga ini mah gambarnya karena ketumpuk ya Hai kebisa mudah-mudahan nah disini aja deh nah ini ya teman-teman ya berarti daerah ini ya nah nih ya ini berarti ini area supply teman-teman ya untuk kita bisa ambil sel ke bawah ya ini Hai berdasarkan indikator ini akan turun ke bawah nih ya Hai yang kedua nih ya yang ketiga itu Ayo kita lihat disini kalau kita geser ke kiri sini jauh nih ya dia ada drop base drop disini teman-teman ya nah nah ini sini teman-teman nih ini ada drop base drop sini ya ini kita lihat dulu kita ganti pakai candlestick ya Hai nah ini teman-teman ya kita pakai candlestick disini ada drop base drop ya berarti disini ada Hai ada resisten untuk naik ke atas lagi dia teman-teman ya Hai ini merupakan titik resisten untuk naik ke atas lagi atau titik ini ya kalau saya bilang sih ini support untuk kita ambil sel ya jadi ini ada tiga berarti indikator ya ada tiga variabel yang mendukung untuk kita ambil sel disini ya teman-teman ya Hai dan ini saya Hai yakin ya karena tiga lah ya memang tidak 100% teman-teman ya tidak ada yang 100% indikator ya teman-teman kita boleh punya keyakinan ya dan ini kita kalau teman-teman melihat nih ya kita tunggu aja dia akan Hai akan Hai turun sesuai dengan prediksi ininya ya prediksi kita ya Nah kita bisa ini teman-teman ya kita bisa untuk mencegah mungkin ini analisa ini salah kita bisa stop loss di atas sini teman-teman ya teman-teman bisa stop loss di sini ya di sembilan kalau kita sini nih pakai ini ya Hai nah ini bisa di sini semangat 91 atau 92 nih ya Hai 91 lah 919 Hai ini teman-teman ya 91 Hai 910 nih ya kita bisa di sini temen-temen naik tadi nih Hai nah ini tadi ya di sini ya kita bisa stop loss di sini ya temen-temen nih ya jadi ini kita stop lossnya dia di luar area di atas area kita ambil posisi ya karena memang ini kebetulan sudah ada telnya ke atas nih ya karena kalau belum ada telnya Hai sebaiknya stop lossnya nggak usah kita pasang dulu karena biasa nanti kejemput doang ya jadi menghabiskan stop lossnya doang ke apa kejemput doang akhirnya close ya padahal dia akan turun sesuai dengan prediksi indikatornya Hai ini kita lihat teman-teman sekarang dia sudah mulai turun ya sudah mulai turun tapi masih tetep bisa sideways ya kita lihat nah cuman di sini di sini ada ini ini pertama teman-teman ya ada resisten pertama disini ya ini ada dua resisten pertama yang pertama disini ya yang kedua disini temen-temen nih ya ini adalah titik awal kita mau kalau take profit sini nanti teman-teman ya kita bisa take profit disini ya karena disini ada dua resisten yang paling dekat nih ya sini yang pertama ini yang kedua nih ya ada dua support and resistance disini Oh ya ini dan ini masih jauh ya lumayan ini turun ke bawah terlihat ini masih masih berjalan ya Ayo kita tunggu aja Nah untuk resisten kedua ini disini teman-teman di sini ya di sini ada ini kedua nih ya ada satu rally-based rally sini ya ini rally-based rally yang kedua dan titik support and resistance ini ya ada dua nih nah ini juga kita bisa take profit at kalau dia lanjut kita bisa biarkan ya ini kita sini gambar dulu nih nah ini ya Hai saya kita geser dulu nah ini ya ini kita geser Hai nih ini ini titik resisten pertama ya ya ini titik resisten kedua disini ya 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 walaupun memang ada di sini juga nih ya ini ada juga disini guna ya ada rally-based rally disini ya nah ini tergantung kita mau take profitnya dimana kita tunggu aja ya kalau temen-temen scalping bisa ya ini kayak gini nih udah lumayan ya temen-temen ya udah bisa scalping kita udah sekitar 5-6 dolaran ya Hai cuman kita tunggu aja lagi nih ya dia masih Hai set berdasar indikatornya eh masih akan turun lagi hai 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 nah ini setelah beberapa jam ya kita lihat sudah lumayannya profitnya sudah mendekati sekitar 8 ya tapi ini sebetulnya teman-teman saya ada terlambat ya ini sudah turun sebenarnya ya sudah turun dan dia naik lagi ya dan ini momen kedua dia turun lagi nih teman-teman bisa lihat ya ya ini momen kedua ini sudah begitu dia melewati batas resisten yang kita gambar tadi ya dia naik langsung naik ke atas ya rupanya ya nah ini saya ketinggalan nih ya tapi memang bersyukur ini turun lagi ya ternyata nih teman-teman ya dia turun lagi ya dan ini lumayan sekarang ya udah 9 sekitar 19 dolar ya terus dia sempat naik ya saya enggak 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 ini ya enggak 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 lihat ya itulah kita pentingnya kita pasang apa stop loss ya eh sorry bisa take profit ya teman-teman jadi kalau kita kelupaan ya ini dia udah berbalik arah ternyata ya tapi dia turun lagi nih sekarang nih dan lumayanlah sekarang makanya mendingan kita take profit aja ini udah sekitar 11 US dollar ya saya mau take profit karena dia bisa kemungkinan naik lagi nih teman-teman ya walaupun retestnya nih eh sudah terlewati nih apa resistennya ya ini resistennya sudah terlewatin ya tapi dia naik ke atas lagi ternyata ya itulah trading teman-teman ya tidak yang pasti tapi ini bersyukur ya segera turun lagi dan ini mumpung dia plus ya ini saya take profit ya lumayanlah 10 sekitar 10 11 US dollar ya ini kita langsung take profit aja ya eh eh karena ada kemungkinan lagi dia naik lagi ya kalau kita lihat ya dan itu beresiko juga ya kalau turun bisa juga ya teman-teman ya jadi dia hanya sekedar retest ke atas kemudian turun ke bawah ya kalau dia melewati resisten ini dia akan lanjut turun ya tapi kalau enggak melewati dia hanya dia hanya apa eh sampai disini aja dan dia akan naik ke atas lagi ya dan itu akan ya beresiko lah teman-teman ya saya bilang ya jadi enggak usah tamak lah kalau ukuran saya ini udah bersyukur ya trading tiap hari ada aja ya kadang makanya ini kita lihat momennya teman-teman ya ini kita lihat momennya karena nggak selalu momennya itu ada ya kalau kita trading ya jadi nggak setiap saat ada momennya ya sekarang kita bisa kadang saya satu hari dua hari enggak ada momennya kita enggak ini ya kita nggak ambil trading ya jangan ambil posisi jangan ambil resiko Oh ya oke teman-teman mungkin itu aja ya jadi seringnya kita close aja ya jadi sharingnya tentang apa eh 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 oscilator support and resisten terus kemudian kuasimodo ya kuasimodo qm india pattern ya yang tadi coba sudah saya share Hai dan semoga bermanfaat teman-teman ya satu hal saya ingatkan kalau kita mau trading gunakan uang dingin teman-teman ya karena bisa profit sewaktu-waktu tapi juga bisa loss waktu-waktu ya jadi untungnya buat teman-teman ruginya pun teman-teman yang nanggung ya ya makanya kita pakai uang jajan aja ya jangan uang belanjaan berbahaya nanti dimarahin istri ya jadi seperti ini aja ya eh semoga bermanfaat ya ini kita close semua terima kasih sukses selalu dan sehat selalu selamat menikmati